wuih 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 alhamdulillah kak kira-kira kak ngonong kira-kira kak ngonong posisi ini soalnya kisah pirang-pirang ini tau nih tadi ada di jabatan yang kak ngonong dan kak ngonong-ngonong sampai oleh tepuran tepuk mendakri ini gak apa sih ini gak tepat dan alhamdulillah Cak Mugit mengembalikan di hari kerja yang hanya 72 hari dan aku yakin kak Mugit itu satu orangnya yang kedua penuh dengan hati-hati ya nanti panjang ini tidak bisa dilakukan beliau saya yakin tidak akan melakukan bener kak untuk mana kak yang ada di jabatan itu di ASN kalau misalnya di jabatan itu gak bisa gak suka lagi waduh baru dia kecil tapi aku boleh kak 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 ini mau jadi jabatan gantung eh pak kak mungkin dengan dibalik noni kb jabatan itu mau pemerintah bisa berjalan lancar sesuai dengan panci ini right main purpose ini oh sepisan kok ya aku mau ya sisa waktu kerjanya 72 hari dan tidak bisa memanfaatkan dan membawa jembat tentunya semakin lebih baik lagi tapi cak kalau aku ngomong saat dulu kita ternyata saya iku untuk disenter ini lho cak untuk kursi nang acara reses sing diadakno nang dusun besuki rtcj rw 6 likur deso semboro kecamatan semboro ig puluhan warga sambatan pekoro ruwate kabupaten jember nang legislator fraksi pdip dprd jawa timur hari putri lestari sing didampingi ampe indri angkota komisi d dprd jember jare hari putri lestari pirang pirangane elemen masyarakat nang jember antarane poro petani guru kaum buruh lan liolione pancan podong rasak norwate kondisini pemerintahan nang kabupaten jember pangkani iku pihae katinggowo aspirasi masyarakat jember nang tingkat fraksi nang dprd provinsi dan ngkoe ditindak lanjuti nang gubernur jawa timur saklioni iku pihae yonyo roti ake bantuan pemerintah sing didugo disalah gunakno kanggu kepentingan politik coba pikir sudah beras yang sekian ratus ton diberikan dengan adab gambarnya calon benar apa anda itu biar dengar semuanya pkh bla 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 tidak tepat sasaran memang iya mungkin pendataan dan pendataan itu tidak disampaikan mungkin tahun depan ya kan pelampung itu tujuannya kan tadi untuk nelayan ya mbak indri sudah dianggarkan itu uang rakyat apbd sudah didok sudah dibelanjakan tapi dua tahun disimpen di sekolah baru akan dibagi pada waktu kampanye saya bilang jahat sekali kenapa saya bilang jahat sekali nelayan tiap hari sudah ambil risiko dia nelayan kan pasti kena ombak peluang untuk tenggelam kena badai kan sudah ada tapi kalau itu sudah ada barang mestinya segera dikasihkan bukan disimpen dua tahun bukan banyak maka nih kudulur jarene hari putri lestari kabupaten Jember butuh pemimpin Anyar sing cerdas jadi iso ngai Jember nguber ketinggalan ya tentu pengen perubahan lah banyak masalah di Jember di pemerintahan di Jember ini banyak masalah semua elemen berkeluh kesal banyak itu PNS, guru, petani, nelayan, masyarakat umum, infrastruktur, pelayanan publik banyak masalah dan yang tidak kalah penting adalah pengelolaan APBD dari ketemuan dari BBK adalah disclaimer ini menunjukkan bahwa pengelolaan uang di Jember ada masalah besar dan juga perlu dicatat Gubernur Provinsi Jawa Timur telah mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri pemecatan terhadap Bupati proses pemecatan terhadap Bupati Jember Teka Semboro, Sugito Jember 1 TV ngelaporno